Pak Anies, izin bertanya Pak Anies, ini kan Pak Anies sering sekali muncul untuk menyampaikan gagasan dalam setiap kampanye dan juga kita lihat hari ini survei Lidbang Kepas menempatkan Pak Anies dan Cak Imin di posisi kedua apakah ini hasil kerja keras dari adu gagasan ini mulai ada dampak optimal gitu Pak artinya? 6 bulan lalu saya ditanya kenapa nomor 3, 4 bulan lalu saya ditanya kenapa nomor 3, 3 bulan lalu juga ditanya kenapa nomor 3 2 bulan lalu ditanya kenapa nomor 3, dan saya selalu sampaikan kepada semuanya bahwa dalam perjalanan ini masih panjang kami sudah berpengalaman amat lama berada selalu disebut nomor 3 tapi kami yakin bahwa makin hari pemilih di Indonesia makin mencari informasi, makin memperhatikan, makin membandingkan nah gagasan yang kami bawa adalah gagasan perubahan kita ingin negeri kita ini memiliki kepastian hukum untuk semua perubahan jangan sampai negeri ini menjadi negara kekuasaan dimana hukum diatur oleh penguasa tapi kita ingin menjadi negara hukum dimana penguasa diatur oleh hukum dan itu adalah gagasan perubahan jadi kami yakin makin hari makin banyak warga yang menyadari bahwa memang kita sekarang membutuhkan perubahan dan bila membutuhkan perubahan maka satu-satunya dia nomor 1 yang menawarkan perubahan jadi inilah yang kemudian kami bawa jangan diedit ya bagian tadi belum ada rencana khusus ya terkait dengan berangkat dan lain-lain nanti diumumkan pasti tapi tentu saja belajar membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, HAM, terkait dengan demokrasi tentu harus baca-baca itu yang kami kencangkan Pak, Bapak mau bubarin BUMN apa gimana? maksudnya ada beberapa BUMN yang ingin bubarin apa gimana dari yang tadi dulu? jadi maksudnya kalau BUMN itu tidak mematikan swasta itu gimana? seperti apa? jadi fungsi dari badan usaha milik negara adalah menjalankan tugas negara tugas negara adalah melakukan pembangunan itu tugas negara lalu dijalankan lewat dua tangan satu namanya birokrasi satu namanya korporasi tapi tujuan utamanya adalah melakukan pembangunan nah hal-hal yang bisa dikerjakan oleh swasta maka swasta bisa mengerjakannya hal-hal yang swasta tidak bisa mengerjakan misalnya secara finansial tidak visibel secara ekonomis tidak visibel tapi itu harus dilakukan maka dikerjakan lewat badan usaha milik negara saya beri contoh contoh sederhana di Jakarta kita membangun transportasi umum kita bisa melakukannya dengan dua penekatan dengan birokrasi maka dinas perhubungan membangun armada bis dinas perhubungan atau pakai mekanisme korporasi maka buat sebuah PT milik Pemprov DKI yang menyediakan fasilitas transportasi umum apa yang kita kerjakan? kita membangunnya menggunakan Transjakarta itu B badan usaha milik negara dia menjalankan fungsi pembangunan memberikan jasa transportasi umum yang terintegrasi lalu birokrasinya menyusun regulasi pelakunya korporasi jadi BUMN akan terus hidup akan terus berkembang dan terus menjadi tangan penting bagi negara di sisi lain kegiatan yang bisa dikerjakan oleh swasta swasta murni maka dikerjakan oleh swasta murni jadi BUMN malah justru harus menjalankan fungsi pembangunan itu diperlukan sekali jadi BUMN diperlukan karena banyak sekali kegiatan-kegiatan pembangunan yang harus dikerjakan pakai jalur korporasi bukan jalur birokrasi tadi saya kasih contoh transportasi jadi kami malah mengharapkan nanti di dalam BUMN itu dibangun kultur meritokrati dibangun kultur assessment kinerja yang baik sehingga BUMN itu menjadi badan yang sehat dan badan yang benar-benar menjalankan fungsi negara untuk melakukan pembangunan mekanisme korporasi jadi jangan pernah diartikan sedikitpun yang ekstrim seperti yang Anda tanyakan tadi jauh dari situ kan ini jumlah pemilih jumlah yang belum memilih ini kan 28,7% lebih tinggi daripada angka elektabilitasnya Pak Anies sendiri yaitu 16,7% apa yang Bapak akan lakukan terhadap jumlah pemilih ini? sebenarnya kalau angka yang belum menentukan sikap itu masih setinggi itu artinya angka yang muncul itu masih belum stabil masih belum stabil jadi nanti menjelang pemilu angka yang unbesided makin hari akan makin menurun tapi lonjakan angka yang belum memilih itu menggambarkan ada yang kehilangan suara banyak pasti dan itu juga artinya ada yang mulai memikirkan kemana ya saya harus memilih jadi suaranya belum stabil dan itu artinya hasil surveinya juga tidak bisa dijadikan patokan karena kalau terjadi pergeseran yang signifikan dari tidak memilih kepada si A, si B, si C hasil bisa berubah sama sekali betul ya? itulah artinya kenapa hal begini itu baik aja untuk feedback tapi yang penting kita terus menjangkau semua sampaikan gagasannya dan mengajak kepada semuanya silahkan bandingkan silahkan bandingkan lalu dari perbandingan itu pikirkan mana yang kira-kira paling tepat untuk Indonesia ke depan Pak, Pak Anies Pak, Pak Anies Pak, Pak masukkan ke perhatian pertama namanya tentang HACC manusia seiring dengan waktu belakang ini pengusir rohingya makin berlata di Indonesia kalau mau menjadi presiden gimana Pak? Trap, trap, trap Pak Anies Pak Anies Pak Anies Pak Anies 植 informs pengusir rohingya